Assalamualaikum Hai teman-teman Hari ini di dapurku mau membuat Tumisan bunga pepaya Pake udang yang super pedes Endes Dan yakin ini makan siangnya nambah Teman-teman Jadi buat teman-teman Simak videonya sampai dengan selesai Jangan lupa klik subscribe dulu Sebelum memulai videonya Karena gak ada ruginya teman-teman Siapa tahu menu yang kita bagikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih Selamat menyaksikan Nah teman-teman Ini aku punya bunga pepaya Ini dari kampung teman-teman Kalau di kota ini bunga pepayanya Susah terus mahal lagi Nah ini aku bawa dari kampung kemarin Kita akan tumis hari ini Jadi sebagian aja karena ini banyak Teman-teman Nah segini cukup karena di rumah kita Cuma ada dua orang Nah ini untuk bunga pepayanya Kita cuci dulu Dan sebelum kita cuci Aku disini mau tambahin kacang Ini namanya Kalau di kampungku itu namanya Kacang kuru teman-teman Kalau di kampung teman-teman Apa ya Atau teman-teman mungkin ada yang kenal Dan ada yang gak ya Sama kacang ini teman-teman Ini kacang ini rasanya lemak Kayak gitu Enak pokoknya teman-teman Kalau dicampur sama bunga pepaya Nah hari ini Kita akan tumis pedes Ini bunga pepayanya Dan ini gak pahit sama sekali nanti Teman-teman Kalau udah matang Karena kita mau kasih Kedondong pagar Bukan kedondong yang bisa dimakan Buahnya ya teman-teman Tapi kedondong memang Kedondong pagar Terus kalau teman-teman gak punya Susah nyarinya Boleh pakai Jambu biji Daunnya Daun jambu biji Kalau kedondong pagar itu Memang total dibuang pahitnya Teman-teman Oke ini aku kasih Sebagian ajak Kita masukin Sebagian ajak kacangnya Nah kemudian Kita cuci dulu Supaya getah pepayanya itu Keluar ya teman-teman Nah dicuci biasa aja Gak usah diremas-remas Nah kayak gini Sekarang kita mau rebus Ini kita rebus Sekitaran 10 sampai 15 menit Ya teman-teman Nah ini adalah Daun kedondong pagar Jadi kita cuci juga Nah langsung kita masukkan Teman-teman Mau rebus jengkol Bunga pepaya Ini memang Apa namanya Resep andalan Aku ya teman-teman Yang menghilangkan Pahit Getir In daun ini Dan sekarang Kita mau rebus Jangan lupa Dikasih sedikit garam Supaya gak hambar Bunga pepayanya Kita rebus sampai matang Nah untuk bumbu Yang kita harus siapkan Disini ada Bawang putih Bawang merah Cabai rawitnya Sesuai selera aja Pedasnya Ditambah cabai merah Kemudian ditambah Terasi permen Yang kecil Satu aja Ini bisa diulek Disini aku blender aja Tapi kasar aja Teman-teman Biar lebih Enak kayak gitu ya Lebih berwarna Nah kalau ditumis itu Memang enaknya Itu diulek kasar Teman-teman Oke Kalau udah kita Ulek kasar Nah seperti ini Nah ini udah cukup Nah ini bunga pepayanya Udah matang Teman-teman Sekarang kita mau Tiriskan dulu Nah kita buang Daun-daun kedondongnya ya Ini kita cuci juga Supaya gak pahit Teman-teman Nah ini Kalau mau dibuat Apa Urap Kayak gini juga Teman-teman Harus direbus dulu Sama daun kedondong ini Ini daun kedondong ini Ampuh teman-teman Jadi dia udah Membuang Pahitnya itu Udah sekitaran 100% Teman-teman Jadi gak pahit Sama sekali Nah seperti ini Kita cuci Supaya Sisa-sisanya itu Turun ya Nah ini Kita tiriskan Disini Sebentar Sekarang kita Mau tumis Bumbunya Nah ini Minyak Kita panaskan Secukupnya Kita tumis dulu Bumbu yang udah Kita blender Tadi Nah kita oseng-oseng Sebentar Bumbunya Teman-teman Sampai Harum Nah ini kita Oseng-oseng Sebentar Pedisnya udah terbang Terbang Ini teman-teman Sudah keluar Karena pedis Banget ya Nah ini Aku kasih Setengah buah Tomat ya Yang aku potong Kita masukkan Udang Hari ini aku Pakai udang Teman-teman Sebenarnya Kalau tumis Pepaya itu Dipakai Terimedan Juga enak Dipakai udang Rebon Juga enak ya Teman-teman Jadi sesuai selera Nah hari ini Aku dapat Di apa Di tempat Orang jual ikan itu Udang kecil Teman-teman Jadi kalau udang itu Ada Manis-manisnya ya Jadi lebih Cocok Menurut aku Teman-teman Nah ini udah Kita tumis-tumis Oseng-oseng Nah tomat potongnya Juga udah masuk Sekarang Kita akan Masukkan Bunga papayanya Yang udah kita Tiriskan tadi Nah langsung Kayak gini Teman-teman Kita masukin Nah Dia kalau bunga papaya Itu enaknya Memang kering ya Teman-teman Nah ini Nggak usah Dikasih-kasih Air lagi ya Karena nanti dia Apa namanya Air rebusannya ini Memang keluar lagi Karena aku Nggak peras tadi Nah seperti biasa Teman-teman Kita aduk-aduk Seperti ini ya Wow Ini memang aroma pedasnya Udah kecium Teman-teman Nah gini Kita campur Supaya bumbunya Meresap ya Nah supaya Bumbunya merata Teman-teman Ini kalau Nggak pakai ikan Juga makannya Nambah Teman-teman Kalau memang Menunya Kayak gini Wow Nah seperti biasa Teman-teman Jangan lupa Masukin garam Menyedap Ya Sesuai selera Disini aku pakai Roiko rasa sapi Setengah bungkus Masaku Maksudnya Kemudian Ini masukkan Sedikit garam Tadi karena Waktu kita rebus Masukin garam juga Jadi jangan keasinan Tutup aja Biar cepat Nah Ini udah mendidih Teman-teman Tuh kan Air rebusannya Keluar Padahal ini Aku nggak kasih air lagi Teman-teman Karena aku pengennya itu Kering kayak gitu Tumis kering Tapi yaudahlah Teman-teman Ini Ini kayaknya enak Teman-teman Oke Ini kita masak Sampai bumbunya meresap Sampai matang Udah cukup Nah Teman-teman Ini udah matang ya Sekarang waktunya Kita sajikan Tumis Bunga pepaya Udang Yang super pedes Dan endes Pastinya Nah Inilah Teman-teman Udah matang Rasanya udah Dicek Udah pas Semuanya Pedesnya juga Mantul Nah Buat teman-teman Ini harus coba Pokoknya teman-teman Harus coba Ini resep Aku yakin Teman-teman juga Suka ini Nah Teman-teman Kita sekarang Mau makan dulu Ini Nah Ini aku nampakin Ini teman-teman Bunga pepaya Udang Tumis pedes Tumis mercon Ini namanya nih Teman-teman Jadi sekarang Waktunya kita makan Bismillahirrahmanirrahim Yuk Teman-teman Teman-teman Cobain ya Resep aku Aku seneng Kalau teman-teman Kalau kalian Cobain resep aku Rasanya Pokoknya seneng Seneng aku Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Apalagi dicobain Lagi resepnya Terima kasih Semoga suka Mantap Ini kayak gini Sini teman-teman Panas itu teman-teman Kalau habis makan Aku selalu duduknya disini Dekat pintu belakang Jadi Mbak kepanasan Kalau makan pedes-pedes Itu makannya harus Di pintu teman-teman Ini paiknya udah hilang Teman-teman Aku tadi pake Apa Ngegedondong pagar Kalau pake daun jambu Boleh juga Tapi kalau Kedondong pagar ini Teman-teman Memang Pahitnya itu Dibuang 100% Gak ada pahit lagi Pedes Ada rasa terasi-terasi Bersibat sikit Jadi buat teman-teman Harus coba Kalau udah coba Jangan lupa komen ya Terima kasih telah Masya Allah Masya Allah Enak pisan Videonya kurang bagus teman-teman Tidak ada yang kamera Tidak ada yang kamerain Jadi kameranya sendiri Semua sendiri Maklum aja Teman-teman Tidak ada yang Terima kasih. Terima kasih. Ini bunga papaya ini teman-teman, tumisnya bisa pakai udang rebon, bisa pakai teri medan, tempe, boleh dicampur sesuka selera teman-teman, sesuai selera. Tapi kalau di aku, kalau sudah pedas, itu sudah mantap. Ini sayurannya teman-teman. Sampai jumpa. Enak banget. Kalau sudah gini sayurannya teman-teman, enggak usah ada ikan juga nambah makannya. Dijamin. Udah dulu ya teman-teman, udah habis nih makanannya udah habis. Sekian hari ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Dan yang penting, jangan lupa cobain resepnya. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Kedusan aku teman-teman.